David, warga kelurahan tiga uluk camatan seberang ulus atau Palembang, diringkus polisi karena membunuh Boy, teman dekatnya sendiri. Peristiwa ini terjadi karena korban meminta uang 10 ribu rupiah kepada pelaku sambil marah-marah. Pelaku yang tak memiliki uang langsung dipukul korban berulang kali. Merasa terdesak, pelaku langsung membalas serangan korban dengan senjata tajam, jenis rencong. Akibat menderita luka tusuk di punggung, korban meninggal dunia. Mukulnya mau kedua kali, ketiga kali, jadi pelaku, akhirnya terbesar. Dia memang sudah menyiapkan senjata tajamnya jenis rencong itu, menusuk kawannya sendiri. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang tidak perlu terjadi. Atas perbuatannya, David dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, AINews melaporkan.